Sejumlah anak-anak di jalur Gaza harus kehilangan sebagian anggota tubuh mereka karena serangan Israel yang menghancurkan rumah tinggal, sekolah, dan fasilitas penting lainnya di Palestina. Perawatan dan juga bantuan kaki atau tangan palsu masih menjadi pilihan sulit dan terbatas untuk bisa mengembalikan harapan mereka. Sejumlah anak di Gaza harus beradaptasi dengan kenyataan baru. Dan memulai kehidupan baru mereka dengan menerima harus kehilangan salah satu anggota tubuh akibat serangan Israel yang sudah berlangsung satu tahun. Salah satu yang harus merasakan kondisi ini adalah jihad, yang baru berusia tiga tahun. Ketika anak laki-laki ini harus kehilangan kedua kakinya. Menurut Mai, orang tua jihad tidak hanya jihad yang terluka. Seluruh keluarganya juga mengalami luka ketika sebuah bom mendarat di dekat tenda mereka. Namun jihadlah yang terluka paling parah. Mai, sang ibu bahkan belum bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya ke jihad jika ia tidak memiliki kaki untuk menggunakan sendal, seperti anak-anak lainnya. Di lepas pantai Mesir, sebuah rumah sakit rapung yang dikelola oleh Uni Emirat Arab diubah menjadi fasilitas medis canggih. Di rumah sakit itu, terdapat anak-anak yang juga dirawat karena harus kehilangan anggota tubuhnya. Salah satunya Yazan, yang baru berusia sepuluh tahun. Ia harus menjalani operasi amputasi pada kakinya dalam kondisi tidak didampingi satupun anggota keluarganya. Namun dengan wajah gagah berani, Yazan mengaku tetap ingin bermain sepak bola seperti anak-anak lainnya. Menurut pihak rumah sakit, anak-anak yang kehilangan anggota tubuhnya menghadapi tantangan sulit untuk mendapatkan perawatan yang memadai di Gaza. Lantaran mencari perawatan dan mendapatkan kaki atau tangan palsu di luar negeri masih menjadi pilihan terbatas untuk mengembalikan harapan mereka. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 41.000 warga Palestina telah terbunuh di wilayah tersebut sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu serangan Israel tanpa henti. Sedangkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia pada pertengahan September lalu memperkirakan setidaknya 22.500 kasus cedera dialami para korban luka. Merupakan cedera yang mengubah hidup dan membutuhkan rehabilitasi jangka panjang. Dari jumlah itu, cedera parah pada anggota tubuh merupakan kasus yang paling banyak terjadi, dengan jumlah kasus amputasi mencapai 3.000 hingga 4.000 kasus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.